Kami seluruh wartawan dari BWT Lombawang yang sudah mengajukan untuk disuntut vaksin di dunia kesehatan telah melaksanakan vaksin pertama dan kedua. Untuk vaksin yang pertama itu sudah selesai dilaksanakan dan tidak ada kejala apa-apa, sukses. Kemudian vaksin yang kedua yang dilaksanakan tadi pagi, ya Alhamdulillah itu tidak berefek ataupun tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sesuai dengan cerita dan sesuai dengan yang di media masang, di media sosial itu yang katanya vaksin itu bisa berdampak pada hal yang buruk atau tidak. Saya hari ini sudah vaksin tadi pagi dan sampai dengan hari ini sudah beberapa jam yang lalu, kondisi sehat walafiat Alhamdulillah dan kepada dekat-dekat yang lain dan masyarakat umum kepada pihak-pihak yang belum melakukan vaksin, maka segera vaksin. Itu tidak menyebabkan apa-apa dan akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan kita. Jadi tidak, cuma gitu saja, tidak ada kerasa, tidak ada kerasa, itu saja. Kesan-kesan kemana waktu disuntut ya Bang? Kalau kesan sih tidak ada, cuma di pas suntiknya itu kan rasanya sedikit sakit, suntiknya biasa, cuma kalau efeknya sih tidak ada, cuma waktu suntik pertama itu efeknya ngantuk. Bisa bentar, sudah, sudah orang takut, karena agak ngeri sama jarum suntiknya, kalau yang tidak harus saya takut lah, namanya dipaksin kan ini untuk kekembalan tubuh kita supaya bisa melawan virus COVID-19 ini. Dan selepas kita vaksin juga kan juga harus tetap menerapkan pola 5M, jadi jangan kita selalu vaksin langsung bebas, bukan berarti kita terbebas dari virus COVID-19. Terima kasih. Terima kasih.